Selamat datang di Bagus GIS Di kesempatan kali ini kita akan membagikan terkait tutorial menambahkan gambar pada atributabel Jadi di atributabel selain bisa ditambahkan dengan tulisan, bisa ditambahkan dengan koordinat, juga bisa ditambahkan dengan gambar Jadi di poinnya itu nanti kita akan klik keluar informasi selain koordinat juga muncul gambarnya Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana untuk mengeluarkan koordinat sistem X dan Y nya Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengeluarkan gambar Tapi sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe video ini untuk berlangganan Lanjut saja Ini contohnya sudah saya buat satu, nanti tinggal di klik pakai html pop up Tinggal di klik seperti ini, ini adalah contohnya Ini ada koordinatnya Gimana membuatnya, ini sudah saya buat di notepad Nanti saya tuliskan di deskripsi biar mudah untuk di covid pass Ini cara membacanya adalah img adalah image SRC, di cari, searching Di lokasi foldernya Nah ini ukurannya 200 seperti itu Konsepnya seperti itu, tinggal kita menambahkan file-nya saja Kita delete dulu Kita stop editing That file Yes Ini koordinat, terus kita tambahkan add health Ini kita kasih keterangan foto Di sini tipenya adalah text Ini kita panjangkan, karena biasanya kan setiap folder juga beda-beda Di lokasinya di mana Kita kasih 200 Oke Kita contoh tadi sama, titik 1 Kita start editing dulu Start editing Kita tinggal copy paste yang ini Ini Kita copy paste Nah ini kita coba kosongkan dulu Jadi masterannya seperti ini Set Nah img seperti ini Tinggal di dalamnya ini Kita tuliskan folder penempatannya Nah misalkan di tempat saya Saya pakai ini Di E Di bagus GIS Nanti gambarnya pakai ini Caranya di sini tinggal di klik kanan Sorry Klik kanan langsung Copy address as text Terus Dikopi paste di sini Garis miring lagi Baru File Ininya Nama filenya Yang akan dipanggil Ctrl A Nama filenya Terus Lanjut Di sini Ctrl V Setelah itu di Save editing Nah ini kita coba Kita panggilnya pakai ini Bukan pakai ini Kita panggil Klik Nah ini keluar Ukurannya 200 Nah ini kita bisa perkecil Ukurannya Nah kalau pakai ini Nggak bisa Dia nggak muncul Nah ini seperti ini Kita coba perkecil menjadi 100 Set editing Nah lebih kecil Jadi sangat mudah sekali untuk memanggil gambar Materi kali ini cukup sekian Dari saya Terima kasih Terima kasih